audio jump Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di kelas online semangat ya anak-anak marilah kita berdoa berdoa mulai selesai absen terlebih dahulu untuk hari ini materi kita adalah nilai-nilai dalam Pancasila A. Pengertian dan macam-macam nilai nilai dimaknai dengan sesuatu yang berharga atau berguna menilai artinya memberikan harga pemberian bobot kegunaan dari hal yang dinilai bernilai artinya harga atau berguna dalam kehidupan manusia dengan kata lain nilai adalah sesuatu yang berbobot atau berkualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga berguna dan memiliki manfaat sifat-sifat nilai sifat-sifat nilai nilai adalah sesuatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia nilai memiliki sifat normatif nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator nilai memiliki sifat material nilai vital nilai kerohanian nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari nilai prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai reglius, adat istiadat, kebudayaan, dan nilai kenegaraan hal ini dapat dibuktikan dengan susunan sila-silap dari Pancasila yang tersusun secara hiharkis B. Substansi nilai dalam Pancasila 1. Nilai dasar Pancasila mencakup hakikat kelima sila Pancasila secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Nilai instrumental merupakan penyebaran dari nilai dasar Pancasila 3. Nilai praksis merupakan nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari C. Nilai dasar dalam Pancasila 1. Nilai ketuhanan 2. Nilai kemanusiaan 3. Nilai persatuan 4. Nilai kerakyatan 5. Nilai keadilan D. Nilai Pancasila menjadi sumber norma hukum Pancasila menjadi kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional Tertib hukum terdapat dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut Bersumber dan berdasarkan pada Pancasila sebagai norma dan dasar negara Pembangunan hukum nasional sebagai upaya peningkatan manusia Secara totalitas melalui penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila E. Nilai Pancasila menjadi sumber norma etika 1. Etika sosial budaya 2. Etika politik dan pemerintah 3. Etika ekonomi dan bisnis 4. Etika penegakan hukum dan berkeadilan 5. Etika keilmuan F. Pengamalan nilai-nilai Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari Secara objektif dilaksanakan dalam bentuk realisasi pada setiap aspek penyelenggaraan negara Baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan Secara subjektif dilaksanakan dalam pribadi perseorangan setiap warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia Pengamalan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan A. Lingkungan keluarga B. Lingkungan sekolah C. Lingkungan masyarakat D. Lingkungan berbangsa dan bernegara Demikianlah materi kita hari ini Dan ini ada oleh-oleh dari saya buat kalian Yaitu tugas Cari lima gambar yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai Pancasila Sesuai dengan lima sila yang dilakukan dalam berbagai bidang Setiap gambar harus mewakili satu sila Tugas yang harus dilakukan dan dikumpulkan paling lambat minggu depan Dipoto dan dikirim lewat WA atau JAPRI Jangan lupa tulis nama dan kelas Terima kasih Berdoa mulai Selesai 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 Terima kasih telah menonton